Tersesal di dasar hati, diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari kenyataan ini Pernah ku mencoba untuk sembunyi Daun senyummu tetap mengikuti Tepuk tangan dong buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Oke, perkenankan ya saya Didi dan saya Kuli Bangunan Saya memang nge-pens banget sama Iwan Fals, dia tuh sangat populer Tapi jangan salah, semenjak saya masuk suci dan orang ngeliat saya di TV Di tempat saya tinggal, saya juga udah populer Iya, bahkan saya udah punya julukan Artis Kuli Bangunan Saya gak tau ini pujian atau hinaan Terus kalau orang-orang semakin sering tampil di TV itu kan Mereka semakin banyak job stand up-nya Kayak Jupri kemarin kan, udah jadi openernya Bang Panji Kalau saya mah malah banyak job kulinya Jadi banyak yang nelpon ke saya Kang Didi tolong benerin pintu rumah saya Tolong benerin pintu pagar saya Tolong benerin rumah tangga saya Saya Didi, bu, bukan AA Dan semenjak saya masuk suci Saya ngerasa saya harus menjaga penampilan Kalau dulu saya kerja ya namanya Kuli Bangunan ya pakaian kotor-kotoran Sekarang mah saya kerja aja pake baju lebaran Mau kerja di lumurisan blok Kotor sedikit dilap tisu Mau makan aja saya gak mau pake tangan sekarang Pake sendok Sendok semen Terus lagi di tempat kerja ya sekarang Saya jadi punya kerjaan baru Setiap istirahat Saya harus ngelawak Iya Mana kalau gak lucu dilempar bata lagi Terus lagi misalnya saya lagi kerja nih Saya lagi masang bata Temen saya bilang Ih masang batanya gak lucu Masang bata aja harus lucu Gimana coba saya ini sendok semen lagi masang bata Ata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tapi sekarang nih Mandor saya jadi baik gara-gara saya ngeliat di tipi Ya yang asalnya nih mandor saya kalau nyuruh Uh telunjuknya itu sakti banget dia kalau nyuruh angkut pasir, angkat semen lempar lembing saya nih lagi ngelempar bata, datang mandor saya Didi naik ke atas, siapa? saya naik, udah di atas, Didi loncat ke bawah oh my god saya Didi, terima kasih tepuk tangan buat Didi gitaran yang agak kita sampingin dulu ya badan kita gede-gede soalnya gak muat, gak muat tanggungnya gimana tadi, masang bata yang lucu gimana oh my god silahkan komentar dari Ca lontong lama nih kita fokus menilai sorry, sorry, sorry udah buka nih jangan, jangan, jangan santai-santai Ca santai Ca di kamu selalu nyaman menjadi orang miskin ini yang harus kamu pertahankan memang, memang Ca bukan acting Ca memang iya makanya nyaman di posisi seperti itu tidak gampang dan kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu bisa karena disitulah Didi bisa hidup dan berkembang justru dari ke miniman situasi dan keadaan yang anda miliki dan luar biasa, sekali lagi luar biasa pemilihan kata-kata kamu itu dibanding dengan penampilan kamu sebelumnya ini beda temanya aja beda loh luar biasa menurut saya luar biasa saya hanya kurang srek dengan bagian pertama saya gak tahu ada yang sabutase gitarmu yang fales tadi ya saya yakin ada yang sabutase tapi kalau itu memang gitar gak ada yang sabutase ya tahu diri lah ya gak usah nyanyi lagi gak usah nyanyi lagi walaupun itu kamu hobi nyanyi kamu harus tahu bahwa mulai sekarang kamu harus tahu bahwa itu sangat mengganggu tapi very good Didi terima kasih dan selanjutnya Pak D Hogan ya buat aku kamu semakin relax semakin menikmati semakin apa ya terus kemudian juga aku punya kesan kamu udah menguasai panggung itu kamu bahkan udah tahu psikologi penonton kemana aku gak tahu kan aku tadi bolak-balik aduh keren ini ini simulisasinya keren banget ketika kamu bilang bahwa baju lebaran itu baju lebaran itu semacam mungkin kalau di level-level atas mungkin PDUB kali pakaian dinas upacara besar kayak gitu ya tapi itulah simbolisasi betapa orang di bawah itu menganggap baju lebaran itu baju terhormat keren Di rumah masak pake apa Di? kompor gas ya nah itu buat kamu thank you thank you thank you thank you thank you oh oh Sub indo by broth3rmax